Intro Pemirsa sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaan Basnas Kota Banjarmasin mendapatkan bonus atas capaian usaha mereka yang berkembang besar Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin selama ini telah membina ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah baik melalui pinjaman modal hingga pendampingan dalam program Banjarmasin Sejahtera bahkan sembilan diantaranya berkembang pesat yang mampu menambah dan membuka cabang baru di tempat berbeda untuk memberikan motivasi bagi pelaku UMKM berprestasi tersebut diberikanlah bonus permodalan sebesar 50% dari jumlah pinjaman yang diserahkan langsung di kantor sekretariat Basnas Banjarmasin Jalan Pangeran Antasari Komplek Masjid Agong Miftahul Isan selasa 16 Agustus 2022 Salah satu yang mendapatkan bantuan ini adalah Mahmud pelaku UMKM di bidang sembako yang kini berkembang dengan adanya jual beli pulsa dan sudah membuka beberapa cabang Ia pun mengaku sangat terbantu dengan adanya dukungan dari pihak Basnas Ya dengan bantuan ini sangat membantulah untuk kami pengusaha kecil ini harapannya mudah-mudahan nanti Basnas ini tambah maju sukses dan bisa membantu yang lain Kalau Bapak usahanya apa Pak? Saya sendiri usahanya jual bahan sembako ditambah isi ulang pulsa sama token itu sudah berjalan kurang lebih yang baru ini sekitar 4 tahun Sebelum-sebelumnya jual bahan sembako aja dan Alhamdulillah berkat bantuan dari Basnas ini akhirnya usaha kami tambah maju dan tambah lancar Sementara itu Ketua Basnas Kota Banjarmasin mengatakan penerima bonus tersebut merupakan pelaku UMKM Binaan yang telah berjalan 3 hingga 4 tahun dengan harapan bisa terus meningkatkan omsetnya Jadi mereka yang berprestasi usaha apa namanya pinjaman pertama, pinjaman kedua, pinjaman ketiga bahkan beberapa mereka ini sudah melakukan ekspansi usaha jadi membuka cabang salah satu diantaranya Pak Haji Seperti yang bikin seblokan macam-macam itu itu sudah membuka cabang ada 6 juga teman dia ini dari 5 kecamanan untuk anak salah satu diantaranya di klien yang sebelah kiri jadi membuka apa namanya membuat kerajinan tangan lah istilahnya kan industri, home industry, bolaseblokan, panci, dendangan jadi hari ini mereka apa namanya umpamanya jika alunya pinjam 10 juta mengembangkan seharusnya hari dapat bonus dari Basnas separuh dari pinjaman itu diberikan bonus jadi tinggal 10 juta, 5 juta diberikan bonus hari ini semuanya ucapkan terima kasih dan sampai memberikan spirit ditingkatkan omset usahanya Ridwan juga berharap keberhasilan sejumlah pelaku MKM Binaan ini bisa ikut berimbas terhadap perekonomian masyarakat seperti adanya penambahan lapangan kerja bagi warga yang membutuhkan Eko Anggoro Banjar TV